Intro Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono Dianugerahi Gelar Adat Dayak oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Kalimantan Tengah Setibanya di Bandara Celikriwud, Kota Palangkaraya pada hari Kamis yang lalu Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono S.E.M.M. Dianugerahi Gelar Adat Dayak oleh Dewan Adat Dayak atau DAD Provinsi, Kalimantan Tengah Sebagai warga kehormatan masyarakat, Adat Dayak setibanya di Bandara Celikriwud, Palangkaraya pada Kamis lalu Penganugerahan Gelar Mantir Hai Penambahan Antang Randan Karambang, Pulau Mandereh Danum Hambulat Nusa Hapamantai Tambun, Tisan Nyaruntai Paluru Barantai, Tisan Mandoi Asep Sandawa Laut Dilaksanakan setelah Panglima TNI tiba di Bandara Celikriwud, Palangkaraya Untuk upacara pemberkatan Satgas OPS PAM Wheel of Fitness PT. Priport Indonesia di wilayah Papua UNIF R631 ATG tahun 2023 pada Kamis 30 Maret 2023 Gelar kehormatan Adat Dayak tersebut diberikan karena Panglima TNI dianggap sebagai sosok yang gagah Berani, disegani, arif, bijaksana, ahli strategi, serta mampu menjaga pertahanan dan keamanan Serta keutuhan NKRI Ketua Umum DAD Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran Eskom mengatakan Bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi masyarakat Adat Dayak Atas Tugas Mulia Panglima TNI dalam menjaga keamanan, kesatuan, dan keutuhan NKRI Hadir menyaksikan acara penganugerahan gelar tersebut yang mendampingi Panglima TNI diantaranya Asinten Panglima TNI Laksamana Muda Angkasa Dipua dan Istri Asop Panglima TNI Majen TNI Agus Soehardi dan para perwira petinggi TNI lainnya Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran beserta istri Ketua DAD Kalimantan Tengah Agustiar Sabran Kavolda Kalimantan Tengah dan Rem 102 Panjung SKPD Unsur Porkopinda Kalimantan Tengah Tokoh Adat dan Pimpinan Ormas Kalimantan Tengah Dari Palangkaraya, Hari Melaporkan Dari Palangkaraya, Hari Melaporkan